Di tengah Donnie Michael dan juga Aryani, kami semua mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyebabkan datang ke sini. Sudah berapa tahun menikah kalian berdua? 7. 7 tahun bersama. 7 tahun. Ya, Dewi Muri Agung paling lama 5 tahun. Boleh silahkan duduk. Silahkan buat Donnie Michael dan juga Aryani ya. Gua mau lihat lu kalau udah nikah berapa tahun lu bertahan. Sabar, kita akan lebih lama dari itu, Wi. Kalian kan sering dipasangkan barang dalam sinetron. Awal ketemunya, awal dekatnya tuh gimana sih? Apa karena proyek sinetron, cinlock, atau sebelumnya di luar itu udah ada PDKT? Sebenarnya kenal itu udah dari kecil waktu itu. Oh, dari kecil. Iya, dari kecil kita pernah. Sekolah? Bukan, dulu syuting. Awal tuh pemotretan bareng ya. Iya, kota bareng. Kota kecil banget. Terus akhirnya ketemu lagi, sampai syuting bareng. Pernah nikah juga di sinetron bareng dulu. Sebelum kita berhubungan sampai akhirnya ketemu. Sama-sama jomblo, pacaran 2 bulan, nikah. Pacaran cuma 2 bulan. 2 bulan langsung nikah. Aku lebih setuju gitu, Rian. Kenapa? Daripada lama-lama nggak jadi. Iya, bener juga sih ya. Bener. Yang penting kan pada akhirnya usia perikannya panjang. Kenapa? Nggak pacaran, cerai semua. Makannya, Wi. Cobain dulu pacaran sama aku. Pasti nggak akan ada dekat tercerai. Tapi buat kalian berdua, apalagi buat kamu, Donnie Michael. Yang membuat benar-benar ngerasa yakin seorang Aryani ini adalah akan menjadi sosok istri buat kamu. Alasannya apa? Yang pertama ngerasanya kayak, kok kayak mirror ya? Kira itu hampir sama, sehobi. Terus kalau ngobrol itu nyambung. Dan pada saat 2 bulan kita pacaran dan udah langsung mikirin nikah itu, Aku yang, kita benar-benar langsung ke poinnya. Yuk, kita harus capek pacaran sama-sama pacaran dengan yang masa lalu. Kita berkomitmen, kita berdua punya orang tua yang gagal dalam pernikahan. Dan jangan sampai itu semua terjadi sama anak-anak kita nanti, insya Allah. Bener-bener pemikirannya udah pulang ke depan jauh banget gitu. Saya tuh suka lihat Barian itu tomboy kalau setiap main sinetron. Apa tuh? Maksudnya ada juga cowok yang suka cemek-cemeh tomboy. Kak Dewi tuh termasuk yang tomboy gitu. Maksudnya gayanya gitu. Gaya yang cewek banget itu jadi kuat badannya. Ya bener, di kita di pagi-pagi ambil memang banyak yang tomboy. Ini yang rambutnya ini juga tomboy. Tapi keluarga gimana sih Aryani? Maksudnya kan cuma 2 bulan pendekatannya. Apakah langsung menerima? Ini jahat sih. Ini jahat nih. Shock. Shock. Jadi aku tuh niatnya tuh kita berdua mau ke 1 mal di Pondok Indah. Niatnya mau foto. Mau foto buat buku nikah. Itu masih pacaran ya. Orang tua belum tau sama sekali kalau kita pacaran. Terus udah gitu ke rumahku yuk aku sekalian mau ngambil baju-baju gitu kan. Ternyata pas pulang ketemu mama. Mama yang nanya, siapa? Ma kenalin ini Donnie Michael. Terus aku gini, ngomong sama mama. Mumpung ada mama. Ngomong sama mama. Aku mandi ya, aku tinggal mandi. Ditinggal lagi? Ditinggal. Gak ada abah-abah. Pengen ngedes dong laki gak sih? Gentle gak ya gitu kan. Terus pas aku kelar mandi aku turun. Mama lagi pegangan kulkas. Lagi shock gitu. Kayaknya dia abis ngomong deh minta izin Monica. Nyokap gue pegangan gitu. Oh ya.